Halo guys, saya Joni Tralala, tentunya Anda ingin tahu buah yang sangat manis dan sangat lezat, buah manggis. Saya berada dari Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Sumberagung, Kecapatan Gandusari. Dan kita lihat, yuk nonton-nonton ini, lihat ada pohon manggis yang begitu lebat dan begitu seger, subur. Dan ingin tahu Anda dengan petaninya, yuk kita ngobrol sebentar. Suga nganjing, Bu. Asmanipun, Bumarsiyah. Oh, ngetan. Ini sampun, dungu, nonton, petani manggis? Sampun. Oh, ngetan saja. Terus gimana, Bu, hasilnya sangat memuaskan, Bu, dan? Iya, sangat memuaskan. Begitulah, petani manggis. Dia sangat puas, dan sekarang yuk kita ngobrol dengan Bapak Kepala Desa. Jumlahnya, kalau bisa raca gitu, yang kemungkinan pemilihan. Rampas, rampas. Seleksi, seleksi. Seleksi. Tapi kan buatan mengatas soal. Botan-botan atas. Jelasnya buatan. Karena memang anu ya, kalau manggis di sini kan istilahnya hasil sambungan ya, Bu. Sama pagi, Bu. Sama pagi, Bu. Sama pagi, Bu. Oke, ya kini ketemu lagi dengan saya dari channel Indar Budaya. Ini di sini saya sangat bangga bisa bertemu dan ngobrol dengan ibu. Menurut perasaan ibu sendiri, gimana mempunyai seorang petani yang begitu sukses dengan kebun manggis ini? Oh iya, jadi gini Pak untuk di Kabupaten Blitar ya. Ini memang manggis merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Blitar. Dimana manggis kita itu lain Pak dengan Kabupaten lain ya, bersaing dengan Kabupaten lain. Dan juga kita tahun ini berusaha untuk mensertifikasi tanaman manggis. Untuk Kabupaten Blitar tidak semua kecamatan yang sangat potensial di Kecamatan Gandosari dan Ligo. Nah, untuk ini kita berada di lokasi di Kecamatan Gandosari, khususnya Desa Sumberagung. Dimana kita lihat di sini banyak sekali pohon manggis yang sudah berumur ratusan tahun. Dan juga ternyata dari hasil pohon manggis ini sangat mesejahterakan petani. Tadi kita sudah wawancara dengan ibu nge, ibu itu. Dan ternyata juga pohon manggisnya ini ya, satu pohon itu Pak, kalau ditebas sudah laku sekitar 1 juta. Nah, ini kan merupakan penghasilan tambahan ya, ibu ya. Di samping penghasilan pokok di sawah, petani di Gandosari tentunya dengan manggis ini sangat sejahtera Pak. Dan kita ingin bahwa pemasaran manggis ini tidak hanya terbatas di Indonesia saja. Kita mengumpayakan agar buah manggis ini juga bisa go internasional ya, bisa ekspor ke luar negeri. Nah, untuk itu maka mutu buah manggis inilah yang harus kita jaga. Maka menjadi tugas dari Dinas Pertanian untuk membina kelompok tani manggis, sehingga menghasilkan mutu buah yang benar-benar bisa bersaing dengan manggis di kabupaten lain, dan juga bisa menembus pasar ekspor. Itu tujuan kami, Pak. Jadi ke depannya, untuk kelompok tani ini tetap kita bina, nanti juga produk-produknya bisa menghasilkan manggis yang organik. Karena di internasional, Pak, itu sekarang trendnya ya, ke depannya, itu mereka mencari buah-buahan yang sehat. Tentunya buah-buahan yang organik. Nah, inilah mulai kita bina petani-petani kita di dua sentra ini, Kecamatan Lekok maupun Gandusari bisa menghasilkan mutu buah manggis yang benar-benar sehat, dan bisa ekspor ke luar negeri, bersaing dengan kabupaten lain. Seperti itu. Oke, terima kasih. Di wawancara kami dengan Ibu Nefi dari Kabupaten Militar, dan perlu diacungi jempol dan perlu dibanggakan. Bahwasannya militar, ternyata juga hasil dari petani itu buah juga ada, polo wujudah ada. Pokoknya jangan khawatir. Tetap di Kabupaten Militar, dan juga ikuti sajian-sajian kami, hasil-hasil tani nanti di channel Indara Budaya dan Ojo Lali. Tombol subscribe merah di bawah ini, oke? Joss. Terima kasih. 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 Terima kasih.